Intro Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Bung ini kaitannya dengan warisan Bung Karno Kalau warisan Bung Karno kita sebut ini ajaran Bung Karno Ya boleh, 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 boleh Warisan Bung Karno adalah ajaran Bung Karno Untuk bangsa kita membangun jiwa, membangun badan Kaitannya apa Bung? Oh Bung Karno seorang pemersatu bangsa Ini kita bisa menyebutnya, kita bisa menyebutnya nation building Nation building Bung Karno punya itu, punya itu ajaran tentang nation building Ditambah character building Itu bukan dua unsur terpisah, tidak Dua unsur itu saling mendukung Kita punya nation building Membangun persatuan bangsa Membangun keutuhan bangsa Persatuan dan keutuhan bangsa Ya kesatuan, kesatuan Supaya bangsa kita ini aman Supaya bangsa ini berkesinambungan Supaya bangsa kita ini memiliki umur panjang Sebagai negara yang kuat Negara yang terhormat Negara yang memiliki kedaulatan politik Kedaulatan ekonomi Kedaulatan kebudayaan Wah luar biasa Bung Tiga unsur kedaulatan Segalanya iya Kita punya kedaulatan politik Tapi tidak punya kedaulatan ekonomi Ambruk Kita punya kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi Tapi tidak punya kedaulatan di bidang kebudayaan Ambruk juga Bung Karena itulah Itu yang namanya nation building Nah character buildingnya apa? Character buildingnya Oh itu membangun Warna-warni Keindonesiaan Yang bisa Menyatu Warna-warni Oh itu banyak Kita punya warna-warni kultur Kita punya warna-warni etnisitas Kita punya warna-warni politik Kita punya warna-warni keagamaan Kita punya warna-warni kebahasaan Tapi warna-warni itu Kita jadikan satu kesatuan Warna-warni yang begitu banyak itu Kita himpun menjadi kekuatan Sebuah karakter Sebuah karakter Karakter Oh Jangan karakter 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 building Ya itu keindonesiaan juga Keindonesiaan yang utuh dengan satu Watak Watak orang Indonesia Watak Watak orang Indonesia itu apa? Ya Islam Tapi tidak Arab Kenapa harus? Oh itu Hindu Ya Hindu Boleh bagus Tapi tidak India Oh itu Katolik protestan Ya Katolik Katolik ya keren Tapi tidak usah Katolik Roma Katolik Ya Indonesia Islam Indonesia Hindu Indonesia Keren Bung Keren Bung Keren Bung Keren sekali Nah Warisan Bung Karno Nation building And character building Itu Memblending Memblended Segitu Banyak warna-warna itu Menjadi satu Indonesia Indonesia Wah Makanya Sumpah yang mendahuli Kemerdekaan kita Sumpah pemuda Tahun 28 Berbangsa Satu Berarti etnisitas yang Banyak sekali hidup Dalam satu bangsa Indonesia Etnisitas yang beribu-ribu Berbagai macam Kebahasaan Menjadi satu Bahasa Indonesia Indonesia Oh etnisitas yang terserak-serak disana-sini Di seluruh Nusantara Yaitu Menjadi Tanah Air Indonesia Bung warisan ini Luar biasa Warisan ini Luar biasa Seorang Pemer satu bangsa Seorang pemikir Masa depan Bangsa Utuh Oh Menjadi Menjadi Islam Ya jadilah Islam Indonesia Islam Nusantara Mau jadi NU Jadilah Itulah Islam Nusantara Mau jadi Muhammadiyah Silahkan Kedua-duanya Organisasi Besar Keislaman Yang Mewakili Kepentingan Bangsa Itu Masing-masing Melakukan Apa yang namanya Character Building Bung Character Building Ini Ajaran Bung Karno Wah Keren sekali Apakah Anak muda Generasi Muda kita Peduli Terhadap itu Oh peduli 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 Siapa Bilang Tidak Apalagi Kalau kita Bicara Tentang Kaum muda Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wah Itu Nasionalis Kaum Nasionalis Ya Menyerap Menyerap Mengadopsi Menjunjung Tinggi Warisan Bung Karno Ajaran Bung Karno Iya Iya Bung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ya Begitu Namanya Demokrasi Indonesia Perjuangan Memperjuangkan Apa Memperjuangkan Cita-cita Proklamasi Memperjuangkan Apalagi Memperjuangkan Terwujudnya Nation Building Menjadi Suatu Keutuhan Jangan 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 Kadrun Kadrun Mengansurkan Kita Sikat Sikat Kalau Kadrun Mau Mengganggu Kita Supaya Kita Bisa Menjadi Sebuah Bangsa Dalam Keutuhannya Dan Itu Yang Tidak Berhubungan Dengan Bung Karno Ini Perkembangan Modern Perkembangan Lebih Baru NKRI Wah itu tidak kalah penting, apa yang diajarkan Bung Karno dalam nation building menjadi diterjemahkan, kita, kita orang-orang baru menerjemahkan, itu generasi penerus Bung Karno menerjemahkan NKRI harga mati. Di dalamnya itu keindonesiaan, di dalamnya character building, di situ adanya Muhammadiyah itu character building, adanya kaum Nadiyin itu wujud dari character building. Ya, character building Bung, siapa yang bilang kurang? Tidak, tidak ada yang kurang, yang kurang kita ini masih mengidap suasana. Ya, maklum lama terjajah itu kita menjadi bangsa yang punya psikologi, ya merasa terjajah, dan akibatnya kita punya pertumbuhan ekonomi, ya sekarang sudah keren, tetapi ini terlalu lamban. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Bung, ekonomi kita lamban, tapi secara kultur kita kokoh. Wah, kita mandiri, kita punya kemandirian, kita punya harga diri bangsa, yaitu dari Bung Karno. Nah, itu Bung Karno dulu, Bung, zaman saya kelas-kelas lima orang kali, itu membikin apa yang namanya? Kujar Sena, ini Kujar Sena, penting Pancasila, bersatu padu membela negara, ku berani mati untuk bertiwi, hancur lebur, kaum Neko Lim. Dan spiritnya macam gitu, Bung. Kaum Neko Lim, ya silakan ada di mana-mana, silakan ada, tapi jangan menghancurkan bangsa-bangsa selatan, bangsa-bangsa yang baru saja merdeka, jangan diganggu. Bangsa-bangsa yang masih terjajah, jangan diganggu. Oh, hancur lebur, kaum Neko Lim. Itu teriakan Bung Karno, Bung, teriakan Bung Karno. Dan begitulah, Bung Karno memberi kita suatu warisan yang mentereng, sangat mentereng, sangat mentereng. Bung Karno, ya bukan hanya bapak bangsa, Bung, beliau pendiri bangsa. Sebagai pendiri bangsa tentu ada Bung Hatta, Bung, ada Bung Syahrir, ada Bung Tan Melaka. Ada nama-nama-nama-nama, siap Bung, siap. Ada nama-nama yang lain, dan Bung Karno seorang bapak bangsa, the father of the nation. Ya namanya father, nggak mungkin kita ganti the mother of the nation. Ya Bung Karno father, tapi ada juga Ibu Kartini, ada juga Ibu, nama-nama-nama Ibu-Ibu yang turut berjuang, membuat prakondisi supaya bangsa kita tegak dan teguh berpikir tentang Indonesia dan keindonesiaan masa depan. Kapan masa depannya? Hari ini? Hari ini? Hari ini, Bung. Nah, di antara masa depan hari ini, yang memanggul gagasan nation building dan character building, yang memanggul Kujar Sena, Benteng Pancasila, itu tadi, itu ada, Bung. Angkatan muda kita. Angkatan muda kita mulai begitu banyak, mulai begitu banyak. Angkatan muda dari kaum Nadien, menyalon, menjadi politisi, masuk lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah, sudah ada. Gus Guntur baru sekarang ini nyalak. Beliau nyalak sekarang ini, tapi pendahulu beliau sudah ada, sudah ada. Pendahulu beliau dari kaum Nadien yang nyalak, menjadi anggota legislatif melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oh, jadi artinya itu apa? Artinya tidak lain dari warisan lagi, warisan lagi, warisan Bung Karnobung. Wah, apalagi warisan beliau ada, Nasakom, dulu Bung Karnobbicaraan Nasakom. Jadi Indonesia ini kokoh kalau Nasakom itu betul-betul bersatu. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu, cita sosialisme pasti jaya. Cita-cita sosialisme apa? Sosialisme ala Indonesia. Nah itu Bung Karnobb. Bukan sosialisme ini, itu, ini, itu, ini, itu. Tidak, tidak. Sosialisme komunis, jelas tidak. Sosialisme Islam, ya banyak di antara kita. Mayoritas bangsa kita Islam. Tapi sosialisme kita ini, kita sebut sosialisme Indonesia. Supaya tidak kebawa-kebawa ideologi keagamaan, tapi ideologi nasionalisme. Bung, kawin-mawin antara agama dan nasionalis. Mengenai komnya, silahkan pergi. Karena sudah pergi. Komnya sudah dilarang oleh pemerintah. Dilarang yang tidak ada. Dan kom itu tidak ada lagi, Bung. Jangan dibeban-bebankan pada PD Perjuangan. Sembarang kalian bilang. PD Perjuangan blended gabungan harmonis antara gulungan nasionalis dan gulungan Islam. Nasan, nasionalisme dan kaum agama. Nasionalisme agama. Jadi, orang Islam yang nasionalis dan orang nasionalis yang beragama Islam. Ya, mesti kerennya lah. Mesti kerennya. Itu sekarang Gus Guntur itu nyalek itu tadi. Oh, Guntur itu singkatan, Bung. Kependekan dari aspirasi sang ayah seorang Kiai. Seorang Kiai yang pemuja, pemuja Bung Karno. Dan Bung Karno punya putra, namanya Mas Guntur. Eh, Pak Kiai pemuja ini punya putra. Diberi nama pula Guntur. Gus Guntur Romli. Guntur itu artinya gunakan tenagamu untuk bangsa. Untuk apa itu artinya? Oh, sejak kecil dari kaum agama sudah disperi. Spirit oleh ayahnya. Kau wawah agamawan, kau NU, tapi kau harus nasionalis. Sudah nasionalis. Nyalon. Jadi, anggota DPR nyalon sekarang. Di wilayahnya di Dapil, Jatin 3. Banyuwangi, Bondowoso. Situ Bondo. Tiga, Pung. Banyuwangi, Bondowoso. Situ Bondo. Gus Guntur Romli. Gus Guntur Romli. Apa yang beliau perjuangkan? Ternyata tidak lain dari seluruh gabungan harmonis. Dalam ajaran-ajaran Bung Karno itu. Oh ya, keren Bung. Apakah ajaran Bung Karno itu bagian dari untuk nasionalis? Tidak. Itu juga bagian untuk agama. Nasionalis dan agama. Nasionalisme dan Islamisme. Dalam bukunya tipis ada nasionalisme, komunisme, Islamisme. Tiga unsur. Tiga unsur kekuatan pemersatu. Kekuatan revolusioner. Bung Karno menyebutnya kekuatan, progresif, revolusioner. Bunyi-bunyi kalimat itu sekarang tidak ada. Ya, enggak ada kalimannya, tapi ada kasunyatannya. Tidak ada idium-idiumnya. Tapi kasunyatan itu nampak. Nampak pada Bung Guntur. Bung Guntur menampakkan nasionalisme itu. Gus Guntur. NU, tapi menjadi nasionalis. Dan apa yang membuat beliau begitu terpesona? Tidak masuk ke partai-partai Islam. Tidak masuk ke partai manapun. Tapi mengapa melalui pikiran yang namanya melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Ya, untuk mewujudkan keislamannya. Iman Islamnya diwujudkan dalam tindakan politik sehari-hari. Politiknya apa? Penting politik. Oh, penting. Beliau mengutip Gus Dur. Jangan main-main. Gus Dur pujaannya. Gus Dur junjungannya. Gus Dur bilang, oh, politik itu penting dan hebat. Karena lewat politik kita mengatur dan mengamankan, menyelamatkan, memberi kenyamanan. Bagi orang banyak. Kalau kita tidak berpolitik, kita tidak punya partai, ya kita ngurus diri sendiri. Paling banyak kita ngurus satu kelas, satu kelompok, satu kekuatan nasionalisme di kaum pergerakan. Oh, nasionalisme di kaum pergerakan. Iya, iya. Begitu, Bung. Begitu, Bung. Gus Guntur menjadi pewaris. Bung Karno menjadi penerjemah Gus Dur. Menjadi kalangan muda representasi dari generasi muda hari ini. Yang mewujudkan apa yang indah bagi Gus Dura, apa yang indah bagi Bung Karno, apa yang indah bagi Islam, bagi NO, apa yang indah bagi nasionalisme. Islam dan nasionalisme dijadikan satu representasinya pada hari ini. Pada hari ini, di wilayah Dapil 3, Banyuwangi, Bundo Wosos, itu Bundo, itu wakilnya namanya Gus Guntur Romli. Gus Guntur Romli wakil kita. Begitu, Bung. Begitu, Bung. Selamat berjuang, Gus. Selamat berjuang mengawinkan nasionalisme dan Islam. Menjadi keindonesiaan. Salam, Salam.